Intro Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Ibu Ariyanti dan juga Pak Hermawan. Ibu, tadi ada beberapa hal yang sudah di-highlight dan di-board gitu ya. Ya, fungsi Kementerian Kesehatan sendiri selain soal konsolidasi, kemudian juga edukasi, dan juga soal promosi. Nah, sampai sejauh ini koordinasi dengan beberapa stakeholder untuk penanganan masker palsu atau masker medis palsu yang beredar ini seperti apa? Dan apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat? Ya, di Kementerian Kesehatan ini kita melakukan pengawasan sejak dari masyarakat. Masker itu dibuat ya, dari mulai saranannya, sampai masker itu beredar di pasaran. Nah, terkait masker-masker yang banyak beredar, tentunya pengawasan dilakukan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak-pihak aparat keamanan terkait. Dan juga kita juga punya tim PPNS, PPNS itu adalah pengawas ASN ya, yang juga bekerja terus-menerus untuk melakukan pengawasan di lapangan. Tentunya Kementerian Kesehatan juga tidak mungkin bekerja sama, selain dengan stakeholder, kita juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk masyarakat juga cermat dalam memilih masker yang baik agar tidak merugikan diri sendiri, agar bisa tetap terlindungi. Dan tentunya kita tetap berharap masyarakat patuh menggunakan masker seperti tadi Pak Hermawan sampaikan, jangan sampai nanti karena sudah divaksin kemudian masker dibuka gitu ya. Karena kita belum selesai menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian kami menghimbau juga selain membeli di apotek atau di toko obat yang resmi ya, kami menghimbau kepada masyarakat bisa juga kita mengakses untuk melihat masker-masker yang sudah terdaftar itu di situs resmi Kementerian Kesehatan di infoalkes.kemkes.go.id. Nah, tetapi tentu dengan banyaknya maraknya perkembangan kebutuhan masker, tentu juga dimungkinkan banyak juga masker-masker yang tidak memenuhi standar atau masker-masker palsu. Kami berharap kita bisa bekerja sama juga dengan masyarakat apabila masyarakat menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi standar agar bisa melaporkan ke Kementerian Kesehatan, bisa melalui Halo Kementerian Kesehatan di 15567, atau kita bisa langsung melalui situs online e-watch Alkes, itu nanti tentunya akan segera kita tindak lanjut. Baik, terakhir mungkin Pak Hermawan, apa yang bisa disampaikan closing statement terkait untuk mewaspadai masker palsu di Indonesia saat ini? Baik, saya menghimbau untuk masyarakat umum ya, bahwa kita harus menyadari pandemi COVID di Indonesia ini belum berakhir, upaya-upaya kita kerahkan semua ke arah pengadalian COVID, agar COVID ini tuntas, agar tidak lagi menyakiti kita lebih parah lagi gitu ya. Tetapi kita butuh kesabaran dan juga daya tahan, kesabaran agar tetap menggunakan masker sebagaimana fungsinya dengan baik, menggunakan dengan cara yang benar, termasuk menggunakan dengan penggunaan masker yang standar. Nah, oleh karena itu proses yang selama ini kita pahami bagaimana mekanisme pengendalian dan pencegahan COVID memang harus diselaraskan dengan pemilihan dan penggunaan masker yang baik dan benar. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa masker yang standar itu, pasti masker yang sudah punya standar atau tanda registrasi di situ, kemudian masker yang memang bisa kita lihat lapisannya sehingga juga bisa kita uji coba apakah dalam proses kita bernafas itu juga terganggu atau tidak. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dan mudah dipahami oleh masyarakat. Terakhir, saya pikir kita harus punya daya tahan ya di dalam menghadapi COVID ini, daya tahan yang dimaksud juga kita harus mampu mengatur pengeluaran, termasuk dalam pengeluaran untuk membeli masker. Tidak harus murah, tidak berarti murah itu barangnya sama, tetapi kita juga tidak ingin masker yang standar juga mahal. Nah, disinilah peran pemerintah untuk kita himbau agar standarisasi harga untuk masker yang memenuhi standar, sekaligus menjaga distribusinya agar aksesibilitas dan evoribilitas oleh masyarakat itu terjamin. Ini semata-mata agar kita semua sebagai unsur negara, baik pemerintah, tokoh, influencer termasuk masyarakat awam, betul-betul searah dan sejalan untuk pengendalian COVID dan memutus mata rantai COVID ini di Indonesia. Sehat penggunaan masker, sehat dari COVID, sehat Indonesia dan sehat untuk Berita 1 TV. Baik, terima kasih Pak Hermawan untuk himbauan dan juga closing statement-nya untuk masyarakat saat ini. Dan juga Ibu Ariyanti, terima kasih waktunya bersama kami, sehat-sehat selalu Ibu dan juga Bapak. Sampai jumpa kembali ya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.